Pemerintah Indonesia batal menggunakan tambahan kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Tambahan kuota sebanyak 10.000 jemaah tersebut tidak dimanfaatkan karena pembertahuan yang terlambat diterima secara resmi oleh pemerintah. Indonesia batal memanfaatkan tambahan kuota haji sebanyak 10.000 jemaah dari pemerintah kerajaan Saudi. Pemerintah hari telah menyampaikan terima kasih atas tambahan kuota haji itu. Namun panitah haji Indonesia dalam hal ini kementerian agama menilai waktu persiapan untuk memanfaatkan kuota tambahan tersebut terlalu sempit. Pemerintah khawatir jika tambahan itu diambil saat ini justru akan mengganggu pelayanan haji Indonesia sekarang. Duta besar Indonesia untuk Arab Saudi Agus Mabtu A.B. Gabriel menjelaskan ketetapan tambahan kuota dari pemerintah Saudi itu baru saja diterima. Penambahan kuota dari Al-Mamlaka Al-Arabiyah Saudi yang saya terima dua hari yang lalu bahwa penambahan 10.000 kuota dengan sangat menyesal panitia dari Indonesia dalam hari ini Departemen Agama karena waktunya sangat mepet dan kita khawatir terjadi permasalahan-permasalahan yang merupakan turmoil atau turbulensis di sini. Maka untuk kuota tambahan 10.000 ini pertama kali saya ucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada Jalalatul Malik Al-Mufadda Khotimul Haromen Asharifin Raja Salman Ibn Abdul Aziz Al-Saud yang sudah sangat menaruh perhatian begitu besar kepada bangsa Indonesia. Kementerian Agama merilis jumlah kuota dan daftar tunggu atau waiting list setiap provinsi sejak 2013 sering dengan perluasan Masjidil Haram, kuota haji Indonesia maupun negara lain dipotong sekitar 20 persen. Hal itu menyebabkan Indonesia dalam kurung waktu 2013 sampai 2015 hanya mendapat kuota 168.800 jemaah yang sebelumnya mencapai 210.000 jemaah. Kecilnya jumlah kuota haji dibanding banyaknya jumlah pendaptar calon jemaah haji menyebabkan daftar tunggu atau waiting list haji bisa mencapai 20 sampai 30 tahun. Karena itu, sangat disayangkan jika pemerintah Indonesia tidak memampatkan tambahan kuota tersebut. Dengan lama nyantaran keberangkatan haji ini, maka masyarakat benar-benar diuji kesabaran dan keimanannya. Sabar dalam menunggu panggilan Allah SWT untuk berkunjung ke Tanah Suci dalam rangka menaikan ibadah rukun Islam yang kelima. Tim Liputan, Berita 1. Tim Liputan, Berita 1.